Bab 96 Penindasan dan Terobosan Diagram Aray Peringkat Tinggi Muchen menatap dengan goyah pada gulungan hitam di tangannya. Meskipun dia tidak bisa menentukan peringkat dari diagram aray ini, itu setidaknya harus lebih kuat dari aray spiritual peringkat 2. Jika ada kabar tentang tingkat diagram aray ini, itu mungkin akan menciptakan kegilaan di antara para master aray spiritual di alam spiritual utara. Di mata para master aray spiritual, bahkan harta duniawi yang langka pun tidak akan semenarik diagram aray peringkat tinggi ini. Muchen menyeka darah dari sudut mulutnya. Kemudian, dia berjalan ke arah Zhou Ye dan Lei San sambil melambaikan gulungan itu, Paman Zhou, saya juga menginginkan ini. Zhou Ye dan yang lainnya mengambil gulungan hitam itu dan melihatnya bola balik namun, mereka tidak melihat petunjuk apapun darinya. Jadi, mereka tersenyum dan menyerahkannya kepada Muchen. Muchen mencibir ketika dia menerimani dia tahu bahwa Zhou Ye dan Lei San tidak akan bisa melihat misteri di balik gulungan hitam itu. Jika tidak, Yang Gui tidak akan dengan santai membuangnya di tempat ini. Nilai dari aray spiritual tingkat tinggi mungkin jauh lebih tinggi dari semua yang ada di dalam ruang rahasia ini. Adapun bagaimana Muchen bisa melihat melalui misteri gulungan hitam ini, itu semua karena dia bisa memasuki hard aray state. Jika tidak, Muchen percaya bahwa bahkan seorang master aray spiritual peringkat 2 tidak akan dapat menemukan aray diagram tersembunyi di dalam gulungan hitam bahkan jika mereka melihatnya. Kondisi aray hati adalah sesuatu yang hanya bisa dimasuki oleh seorang guru aray spiritual peringkat 3 namun, hal itu tidak mutlak dan hanya memiliki probabilitas yang kecil. Tidak semua guru aray spiritual peringkat 3 dapat memasuki kondisi aray hati. Jadi, itu adalah rahasia yang tidak bisa dibuka oleh sembarang orang. Muchen dengan cepat menyimpan gulungan hitam saat dia kembali, dia bisa menelitinya sedikit. Namun, tidak mungkin baginya untuk mencoba mengaturnya dengan kekuatannya saat ini. Sebelumnya, tubuhnya bergetar hanya karena aura ganas yang memancar dari diagram aray. Jika dia mencoba mengaturnya secara paksa, dia pasti akan mati karena serangan balik. Setelah dia mendapatkan diagram aray bermutu tinggi, Muchen tidak memiliki pemikiran lain tentang barang-barang di dalam ruang rahasia dan membiarkan Zhou Ye dan Lei San membagi rampasan perang. Kemudian, mereka memanggil pasukan masing-masing untuk memindahkannya kembali ke wilayah mereka sendiri. Pemimpin Lei mengenai masalah ini, ini semua berkat kota sembilan naga. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, jangan ragu untuk mengirim beberapa orang ke wilayahmu. Kami pasti akan membantu Anda dengan kemampuan terbaik kami. Di pintu masuk pegunungan Mangyin, Zhou Ye menangkupkan tangannya ke arah Lei San dan tersenyum saat dia memimpin pasukan wilayahmu. Haha, saudara Zhou, kamu terlalu sopan. Kota sembilan naga harus berterima kasih padamu. Setelah kami menyelesaikan situasi di sini, kami pasti akan pergi ke wilayahmu dan mengunjungi penguasa wilayahmu Feng. Tentu, selamat tinggal. Zhou Ye tersenyum dia tidak menundanya dan melambaikan tangannya saat dia membawa sejumlah besar pasukan pergi. Mereka dengan cepat menghilang dari garis pandang kota sembilan naga. Berita dengan cepat menyebar mengenai pertempuran melawan Gunung Mangyin Kehancuran Gunung Mangyin mengejutkan alam spiritual utara. Bagaimanapun, Gunung Mangyin adalah kekuatan dunia bawah terkuat di alam spiritual utara. Karena sekarang telah diberantas, secara alami menarik banyak perhatian. Terutama ketika berita tentang kematian yang gui keluar Banyak orang yang benar-benar tercengang saat mendengar hal ini. Kultifator panggung roh benar-benar akan terbunuh seperti ini. Mereka benar-benar tidak bisa memprovokasi wilayahmu. Banyak kekuatan besar dan kecil menghel mereka secara alami mendengar tentang Gunung Mangyin yang menyerang wilayahmu dan membunuh salah satu penguasa kota wilayahmu. Meskipun mereka tahu bahwa wilayahmu tidak akan menanggungnya begitu saja, mereka tidak pernah menyangka bahwa balas dendam wilayahmu akan diberlakukan secepat ini dan sekejam ini. Wilayah Liu, di dalam Liu Isted. Liu Qingtian duduk di kursi kehormatan dengan ekspresi acuh tak acuh. Di sampingnya ada Liu Mubai, sementara di bawahnya ada Liu Zhong dan Liu Ming. Namun, keduanya memiliki ekspresi jelek saat ini. Bagaimana kamu gagal? Liu Qingtian melirik mereka berdua dan bertanya sambil mengerutkan kening. Itu semua karena bajingan kecil itu, Mu Chen. Liu Ming mengertakkan gigi dan berkata, anak nakal itu benar-benar bisa mengatur arah spiritual yang kekuatannya sebanding dengan arah spiritual peringkat 2. Bersama dengan Lei San, mereka membunuh Yang Gui. Oh. Ekspresi Liu Qingtian sedikit berubah. Jadi Mu Chen bisa mengatur arah spiritual yang begitu kuat. Anak nakal itu benar-benar bencana. Dia benar-benar meningkat pesat dalam waktu sesingkat itu. Di saat yang sama, Liu Mubai juga mengertakkan gigi secara diam-diam sedikit kecemburuan dan kebencian melintas di kedalaman matanya. Tanpa disadari, jarak antara Mu Chen dan dia telah terpisah. Bagaimana mungkin dirinya yang sombong bisa menanggung ini? Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dengan masalah tentang Gunung Mangyin, reputasi wilayah Mu pasti akan melambung tinggi. Selain itu, mereka juga menjalin hubungan dekat dengan kota Sembilan Naga. Ini bukan kabar baik bagi kita. Liu Zhong bertanya. Liu Qingtian tersenyum dengan tenang namun, rasa dingin memenuhi matanya, mengapa kamu begitu tidak sabar? Kami menginstruksikan Gunung Mangyin untuk bertindak untuk menarik perhatian wilayahmu. Ayah kami mengalami kemajuan yang baik dalam latihannya. Dia harus bisa keluar dari pelatihan terpencilnya setelah satu bulan. Saat itu terjadi, dia akan menjadi satu-satunya kultifator tahap tiga surga di alam spiritual utara. Pada saat itu, siapa yang akan peduli dengan wilayahmu? Kita akan dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Sedangkan untuk kekuatan lain, akan sangat bagus jika kita bisa menaklukkan mereka. Namun, jika mereka tidak mau, maka kita bisa melenyapkan mereka. Mata Liu Qingtian membara dengan penuh semangat saat dia mengepalkan tangannya dengan erat. Ketika itu terjadi, wilayah Liu akan menjadi penguasa sejati alam spiritual utara. Wilayah yang luas ini akan dikendalikan seorang diri oleh wilayah Liu saya. Ketika Liu Zhong dan Liu Ming mendengar ini, mata mereka menjadi lebih bergairah. Akhirnya tiba saatnya bagi wilayah Liu untuk menguasai alam spiritual utara. Wilayahmu. Setelah insiden dengan Gunung Mangyin ditangani, Mu Chen diam-diam tinggal di Mu Isted. Ini karena dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk meneliti arai diagram hitam misterius di dalam gulungan. Dia juga mengizinkan Wen Ling untuk melirik diagram arai. Yang terakhir ini telah berhasil naik ke master arai spiritual peringkat 2. Namun, dia tidak memiliki kondisi arai hati dan tidak dapat melihat arai diagram yang tersembunyi di dalam gulungan. Tentang diagram arai, dia tidak menyembunyikannya darinya. Bagaimanapun, Wen Ling telah memperlakukannya dengan cukup baik. Dia tidak hanya menuntunnya ke jalan seorang guru arai spiritual, dia juga telah menyerahkan semua diagram arai yang dimilikinya tanpa syarat. Kepada guru yang tegas ini, Mu Chen merasa sangat berterima kasih padanya. Selain itu, ketika Wen Ling mendengar tentang hal ini dari Mu Chen, dia cukup tertarik bagaimanapun, diagram arai peringkat tinggi memiliki daya tarik yang besar terhadap guru arai spiritual. Namun bertentangan dengan ekspektasi Mu Chen, Wen Ling tidak terpaku padanya. Dia hanya tersenyum dan berkata bahwa dia tidak beruntung dengan diagram arai ini. Oleh karena itu, dia tidak bisa melihatnya. Mengenai hal ini, Mu Chen tidak bisa berbuat apa-apa karena Wen Ling tidak dapat melihat diagram arai yang tersembunyi di dalam gulungan, dia tidak memiliki kemampuan untuk mensimulasikannya. Oleh karena itu, Mu Chen hanya bisa menyimpannya untuk dirinya sendiri dan perlahan-lahan menelitinya. Setelah beberapa periode penelitian, Mu Chen secara samar-samar telah memasuki titik awal dan memiliki sedikit pemahaman tentang diagram arai. Jika penelitiannya benar, nama diagram arai ini dikenal sebagai, Bacaring Demonic Lotus Spiritual Arai. Adapun peringkat keseluruhan dari diagram arai, Mu Chen belum sepenuhnya memahaminya. Namun, itu setidaknya adalah diagram arai peringkat tiga. Jelas bahwa Mu Chen tidak dapat mengatur diagram arai pada level ini dengan kekuatannya saat ini. Tentang ini, Mu Chen merasa sangat tidak berdaya dia memiliki diagram arai, namun dia tidak memiliki kekuatan untuk mencobanya. Sebaliknya, itu membuatnya gatal. Dengan demikian, dia hanya bisa secara bertahap mengumpulkan pikirannya dan mencoba diagram arai di masa depan. Setelah mengalihkan fokusnya dari ini, Mu Chen mulai mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk kultifasinya dengan kekuatannya saat ini. Dia telah lama memiliki kualifikasi untuk menerobos masuk ke tahap tengah-tahap rotasi spiritual. Namun, dia tidak melakukan itu. Sebaliknya, dia terus-menerus menekan energi spiritualnya dan tidak membiarkan dirinya mencapai tahap itu. Bukannya dia tidak ingin maju ke tahap tengah-tahap rotasi spiritual. Hanya saja ambisinya tidak berhenti sampai di situ. Sebaliknya, dia berencana untuk langsung menerobos ke tahap-akhir tahap rotasi spiritual. Ide ini sangat tidak bisa diandalkan bagaimanapun, dibutuhkan sejumlah besar energi spiritual untuk menerobos ke tahap rotasi spiritual tahap-akhir dari tahap rotasi spiritual tahap tengah. Jika sebelumnya, Mu Chen tidak akan memiliki ide ini. Namun, dia memiliki sembilan kebenaran ginseng darah, sekarang. Oleh karena itu, dia memiliki pemikiran ini. Sembilan kebenaran darah ginseng, memiliki energi spiritual yang murni dan keras selama Mu Chen dapat menelan energi spiritual ini, dia dapat mengandalkan energi spiritual yang dia tekan di dalam tubuhnya dan melepaskan semuanya selama kepadatan puncak. Ini pasti akan seperti gunung berapi yang terpendam. Letusannya akan sangat menakutkan. Dengan mengandalkan energi ini, Mu Chen yakin bahwa dia dapat menerobos ke tahap-akhir tahap rotasi spiritual. Dengan demikian, Mu Chen hanya bisa menunggu waktu ia. Dan penantian ini berlangsung selama hampir setengah bulan. Setelah setengah bulan, Mu Chen duduk bersila di atas platform batu di dalam halaman Mu Isted. Pada saat ini, energi spiritual terus keluar tanpa henti dari permukaan tubuhnya. Ini menunjukkan bahwa energi spiritual di dalam tubuhnya telah mencapai titik ekstrim. Di setiap tingkat, ada batas berapa banyak energi spiritual yang bisa disimpan di dalam tubuh saat ini, Mu Chen hanya berada di tahap awal tahap rotasi spiritual. Namun, jumlah energi spiritual di dalam tubuhnya telah melampaui batas tahap awal tahap rotasi spiritual. Jika dia gagal menangani situasi yang sesuai, itu dapat dengan mudah menyebabkan kerusakan pada meridian karena energi spiritualnya terlalu melimpah. Hu! Mu Chen menghela nafas dalam-dalam sedikit cahaya hitam keluar dari nafasnya juga. Jelas bahwa itu bercampur dengan energi spiritual. Ini sudah cukup. Mu Chen merasakan sedikit rasa sakit di dalam tubuhnya dan sedikit tersenyum tindakan ini sangat berbahaya. Untungnya, seni pagoda besar sangat mendominasi dan dapat mengendalikan energi spiritual yang melimpah. Itu menghentikan energi spiritual dari menyebabkan kerusakan secara sembrono di dalam tubuhnya. Jika tidak, dia tidak akan berani melakukan tindakan yang begitu berani. Mu Chen mencengkeram tangannya dan sebuah kotak letih muncul dia membuka kotak itu dan, sembilan kebenaran darah ginseng, muncul dari dalamnya. Aroma yang kaya tercium. Kemudian, dia menghirupnya dan langsung merasakan energi spiritual di dalam tubuhnya mengembang sekali lagi. Luar biasa! Mu Chen diam-diam mengeluarkan pujian namun, matanya dengan cepat berubah menjadi serius dan dia melemparkan, sembilan kebenaran darah ginseng, ke dalam mulutnya. Jus mendidih keluar dari dalam mulut Mu Chen dan langsung berubah menjadi energi spiritual yang melonjak. Itu mengalir ke tubuh Mu Chen seperti arus deras dan seketika menyebabkan tubuhnya memerah. Mu Chen merasakan energi spiritual yang akan mengamuk di dalam tubuhnya dan tidak berani bertindak lambat. Dia dengan cepat menutup matanya dan memasuki kondisi kultivasi. Dia mengedarkan seni pagoda besar dengan gila-gilaan untuk menelan energi spiritual yang kejam. Saat ini, sudah waktunya untuk melakukan terobosan. N. Bab 97 Tahap Rotasi Spiritual Tahap Akhir Boom! Energi spiritual yang melonjak mengalir seperti air bah dan menderu melewati anggota tubuh Mu Chen. Karena banyaknya energi spiritual, Mu Chen merasakan sakit yang menusuk di meridiannya. Jelaslah bahwa meridiannya telah mencapai batas untuk menahannya. Pada saat yang sama, Mu Chen mengetahui dengan jelas kondisi tubuhnya dia segera mengedarkan seni pagoda agung untuk menggerakkan energi spiritual yang padat melalui rute sirkulasi seni spiritual. Gelombang energi spiritual dicerna oleh seni pagoda agung dan berubah menjadi banyak energi spiritual hitam gelap sebelum menyatu dengan roda energi spiritual di dalam auranya. Mengiringi masuknya energi spiritual yang padat ini, roda energi spiritual yang awalnya sebesar telur merpati perlahan-lahan cahaya energi spiritual yang berkedip-kedip di permukaan juga menjadi lebih terang. Hu! Seluruh aurasea tampak bergemuruh pada saat ini. Keributan ini membangunkan sembilan burung netehber, yang terperangkap di dalam bunga mandala ungu gelap di dalam auraseanya. Ia menyaksikan adegan ini dengan tatapan dingin dan kejam. Kemudian, ia tiba-tiba berdiri ketika menyaksikan adegan kobaran api hitam yang membara di dalam sayap hitamnya tiba-tiba menyelimuti sangkar yang menjebatnya. Deng! Namun, dengan adanya benturan itu, sangkar penghalang cahaya yang dibentuk oleh bunga mandala tidak ada tanda-tanda sedikitpun bahwa sangkar itu akan hancur. Sedikit kebencian melintas di mata sembilan netehber. Saat ini, itu adalah kesempatan yang sangat baik baginya untuk menyerang Muchen. Tapi sangkar yang keji ini telah menyegelnya sampai-sampai ia bahkan tidak bisa menunjukkan cara serangan apapun terhadapnya. Mengenai tindakan sembilan netehber, Muchen tidak punya waktu untuk mempedulikannya. Dia benar-benar fokus untuk mengendalikan energi spiritual yang melonjak di dalam tubuhnya. Pada saat ini, dia tidak mampu melakukan kesalahan sekecil apapun. Energi spiritual di dalam meridiannya melolong tanpa henti. Sirkulasi berkecepatan tinggi ini membuat meridian Muchen sakit. Kali ini, ada terlalu banyak energi spiritual yang masuk ke dalam tubuhnya. Namun, jelas tidak ada gunanya memikirkan hal ini sekarang. Oleh karena itu, Muchen hanya bisa berkonsentrasi dan dia mengedarkan seni pagoda besar secara ekstrim. Dia menelan energi spiritual yang dahsyat secara terus-menerus. Waktu dengan cepat berlalu dan dalam sekejap mata, dua jam telah berlalu selama periode waktu ini, roda energi spiritual di dalam aura seam Muchen telah meluas dengan ukuran penuh. Saat ini, dia telah mencapai tahap tengah tahap rotasi spiritual. Tapi masih ada sejumlah besar energi spiritual yang melonjak tanpa henti di dalam tubuhnya. Sudah waktunya untuk mengisi pada tahap akhir tahap rotasi spiritual. Ide ini terlintas di benak Muchen. Dia segera menarik nafas dalam-dalam. Energi spiritual yang melonjak di dalam meridiannya semakin cepat saat mengalir melalui rute sirkulasi seni pagoda agung. Kecepatan ini membuat meridiannya sedikit menyus namun, Muchen mengabaikannya. Seni pagoda agung yang mendominasi akan cukup untuk mengendalikan energi spiritual yang ganas. Energi spiritual yang kejam yang orang lain mungkin tidak bisa hadapi seperti domba yang dijinakkan di dalam tubuhnya. Kalian semua seharusnya menjadi bagian dari energi spiritual saya. Muchen bergumam di dalam hatinya. Di atas roda energi spiritual, cahaya memadat dan berubah menjadi menara cahaya ilusi. Menara cahaya ini bergoyang dan menyerap energi spiritual yang membanjiri seperti ikan paus. Kemudian, dengan pemberdayaan energi spiritual dalam jumlah besar, menara cahaya ilusi tampaknya telah berubah menjadi sedikit material. Dengu. Kecepatan penyerapan menara cahaya itu sangat menakutkan. Hanya dalam hitungan belasan menit, energi spiritual yang padat di dalam meridian Muchen benar-benar diserap olehnya. Selain itu, menara cahaya ilusi tampaknya menjadi lebih fisik setelah menyerap energi spiritual yang padat ini. Ini membuat Muchen berseru keras. Jika dia ingin mengubah menara cahaya ilusi menjadi menara cahaya jasmani, bukankah jumlah energi spiritual yang dia butuhkan akan menakutkan? Muchen menamparkan bibirnya karena Tedia segera berkonsentrasi dan menara cahaya perlahan-lahan memudar menjadi cahaya saat memasuki roda energi spiritual. Deng. Dengar ini, Muchen menjadi marah. Kesadarannya bergerak dan benar-benar melayang ke arah sangkar yang dibentuk oleh bunga mandala. Kemudian, kesadarannya perlahan-lahan menyentuhnya. Saat disentuh, Muchen sangat gugup. Memang benar bahwa dia tidak memiliki cara untuk mengendalikan bunga mandala misterius yang muncul dari kertas hitam. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah satu-satunya hal yang mampu menahan sembilan neteh ber. Dia harus mencobanya. Jika tidak, sembilan neteh ber tidak akan pernah mendengarkan kata-katanya. Saat Muchen dengan takut-takut menyentuh bunga mandala, dia terpantulan yang dia harapkan akan datang tidak muncul dan, sebaliknya, kesadarannya juga sedikit menyatu dengan bunga mandala. Pada saat itu, Muchen merasa bahwa dia bisa sedikit mengendalikan bunga mandala. Perasaan ini langsung membuat Muchen membeku tak lama kemudian, gelombang ekstasi memenuhi pikirannya. Setelah itu, dia menatap sembilan neteh ber dengan tidak baik. Sembilan neteh ber juga mendeteksi sesuatu. Ia melipat sayap hitamnya dengan gelisah dan waspada. Burung berbulu sialan aku akan membuatnya agar kamu ingin menyakitiku. Muchen mencibir dan menggerakkan kesadarannya kelopak bunga besar dari bunga mandala benar-benar menyebar perlahan dan memukul dengan keras ke arah sembilan neteh ber. Boom! Sembilan neteh ber yang lengah segera mengeluarkan teriakan kesakitan ketika terkena kelopak bunga itu. Kobaran api hitam di tubuhnya sedikit meredup. Kemudian, sedikit rasa takut akhirnya muncul di matanya. Jelas sekali bahwa ia tidak pernah menyangka bahwa Muchen akan mampu mengaktifkan bunga mandala misterius ini. Melihat ini, hati Muchen dipenuhi dengan kegembiraan selama ini. Dia harus menanggung sikap sembilan neteh ber dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk membalasnya. Sekarang, dia akhirnya punya cara untuk membalas. Dia segera mengaktifkan bunga mandala untuk memukul sembilan neteh ber tanpa henti. Sembilan neteh ber menghindar dengan canggung setiap kali terkena kelopak bunga mandala, api hitam di tubuhnya akan meredup. Hal ini membuatnya sedikit ketakutan. Bunga mandala itu cukup misterius karena sebenarnya mampu menyerap energinya. Muchen, jangan berlebihan sekarang percaya atau tidak, aku akan bertarung sampai akhir denganmu. Setelah menghindar berulang kali, sembilan neteh ber juga mengamuk dan bulu-bulu di tubuhnya berdiri. Di dalam pikiran yang disampaikan, itu penuh dengan kemarahan dan kengerian. Huff, ini adalah hukuman yang pantas kamu te karena kamu tinggal di dalam tubuhku, kamu harus bertindak lebih jujur. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak menahan diri jika kamu menyimpan keinginan buruk terhadapku. Muchen berkata dengan kejam. Dia tidak berani mendorong sembilan neteh ber terlalu keras. Bagaimanapun, yang terakhir bukanlah eksistensi biasa. Meskipun sangat lemah, siapa yang tahu apakah itu memiliki semacam upaya terakhir atau tidak. Jika dia membuat sembilan neteh ber merasa cemas dan memutuskan untuk melawannya sampai mati, Muchen mungkin tidak akan bisa menahannya. Kemarahan memenuhi mata sembilan neteh ber namun, ia berhenti mencemooh dan mengejek Muchen. Sebaliknya, ia mengguncang bulu-bulu di tubuhnya dan perlahan-lahan berbaring. Sekarang Muchen mampu mengendalikan bunga mandala, yang terbaik adalah tidak memprovokasi orang ini. Menyadari bahwa sembilan neteh ber akhirnya menyerah, Muchen menghela nafas lega. Kemudian, kesadarannya keluar dari bunga mandala. Tapi begitu dia keluar, dia merasakan pusing. Perasaan lelah terpancar dan membuatnya mengantuk. Jadi mengendalikan bunga mandala benar-benar menghabiskan energi mental sebanyak ini. Muchen terkejut dan dengan paksa menekan stres yang dia rasakan. Bunga mandala itu memang aneh. Dia telah mengaktifkannya secara tidak akurat, namun hampir membuatnya tertidur. Lalu, bukankah dia akan pingsan jika dia mencoba menggunakannya untuk melakukan sesuatu? Sepertinya saya tidak boleh sering menggunakannya. Muchen bergumam pada dirinya sendiri kemudian, kesadarannya keluar dari tubuhnya. Meskipun konsumsinya besar, dia masih mendapatkan ukuran yang ditakuti oleh sembilan neteh ber. Burung berbulu sialan ini tunggu saja sampai aku maju ke panggung roh, aku akan berurusan denganmu nanti. N. Bab 98 Keheningan Setelah Muchen berhasil maju ke tahap rotasi spiritual tahap akhir, dia secara bertahap memperlambat kecepatan kultifasinya. Terobosan ini berbeda dibandingkan dengan saat-saat ketika dia perlahan namun pasti akan maju dan malah merupakan lompatan tiba-tiba. Meskipun Muchen benar-benar siap untuk terobosan cepat ini, tidak peduli apapun yang terjadi, itu masih membuat energi spiritualnya sedikit berkurang. Oleh karena itu, dia harus meredam energi spiritualnya dengan tenang. Jika tidak, kelangkaan ini akan menjadi masalah baginya ketika dia mencoba untuk menerobos ke tahap yang lebih tinggi. Muchen memilih ide yang layak untuk meredam energi spiritualnya. Rencananya adalah memadatkan segel spiritual. Sebelum terobosannya, Muchen hanya bisa memadatkan sembilan belas segel spiritual. Pada hari yang Gui terbunuh, dia hanya berhasil mengatur sembilan arai spiritual petir surgawi karena buah esensi lelah. Jika tidak, dia tidak akan mencapai level itu. Tetapi karena kekuatannya telah meningkat secara signifikan, Muchen dapat dengan mudah memadatkan 20 segel spiritual. Dia tidak lagi membutuhkan bantuan eksternal untuk melakukannya. Hal ini membuat Muchen cukup senang karena itu juga berarti dia berhasil mengatur, sembilan arai spiritual petir surgawi, dengan kekuatannya sendiri. Dengan arai spiritual yang kuat ini, dia akan mampu melawan bahkan kultifator tahap awal tahap roh. Namun, rintangan besar muncul ketika Muchen berusaha memadatkan segel ke-21 setelah memadatkan 20 segel spiritual. Sulit untuk membentuk segel spiritual ke-21. Fenomena ini membuatnya Bing dengan peningkatan kekuatannya, seharusnya mudah baginya untuk memadatkan lebih dari 20 segel spiritual. Mengapa dia terus gagal? Setelah berpikir sejenak tanpa ada kesimpulan yang terkumpul, Muchen yang kebingungan hanya bisa pergi mencari Wenling. Kemudian, setelah penjelasan yang diberikan oleh Wenling, dia akhirnya mengerti bahwa segel spiritual ke-21 adalah titik kritis bagi seorang guru arai spiritual peringkat 1 untuk menerobos ke guru arai spiritual peringkat 2. Meskipun 20 segel spiritual dan 21 segel spiritual hanya berbeda 1 segel, namun hal itu memisahkan kedua tingkatan. Wenling menghabiskan waktu bertahun-tahun sebelum akhirnya menyelesaikan perbedaan 1 segel ini dan menjadi master arai spiritual peringkat 2. Jelaslah bahwa tidak sesederhana yang dipikirkan Muchen jika dia ingin menutupi kesenjangan dalam waktu singkat, bahkan jika dia memiliki bakat yang luar biasa. Setelah dia mendengar penjelasan Wenling, Muchen tercerahkan. Tidak heran sangat sulit untuk memadatkan segel spiritual ke-21. Ini karena itu sebenarnya mewakili perbedaan antara dua level. Selama dia berhasil memadatkan segel spiritual ke-21, dia akan dianggap sebagai master arai spiritual peringkat 2. Selain itu, dia akan memadatkan banyak segel spiritual dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Sebagai contoh, Wenling hanya bisa memadatkan 20 segel spiritual sebelum dia menjadi master arai spiritual peringkat 2. Namun setelah dia akhirnya melewati segel ke-21, dia berhasil memadatkan 29 segel spiritual dalam waktu setengah bulan. Selain itu, jumlah segelnya masih terus bertambah secara perlahan. Dengan demikian, ini adalah perbedaan antara master arai spiritual peringkat 2 dan master arai spiritual peringkat 1. Setelah mengidentifikasi penyebabnya, Muchen memperlambat kecepatan pengembunan segel spiritual meskipun itu masih akan menjadi pelajaran wajib setiap hari, dia membagi waktu agar dia bisa menyelesaikan hal-hal lain. Saat Muchen bersantai, belasan hari berlalu. Selama periode ini, Muchen akan membagi waktunya menjadi 4 bagian. Satu bagian untuk memadatkan segel spiritual, bagian lain untuk menumbuhkan energi spiritual, bagian lain untuk meneliti, bacering demonik lotus spiritual arai, yang kompleks dan misterius dan bagian terakhir adalah untuk berbicara dengan 9 neteh bird di dalam tubuhnya. 9 neteh bird adalah makhluk yang sangat kuat dan saat ini berada di dalam tubuh Muchen. Meskipun terperangkap, Muchen cukup tergoda dengan kekuatannya. Oleh karena itu, dia tidak ingin hubungan mereka dipenuhi dengan kebencian. Namun, 9 neteh bird mengabaikan tindakannya untuk bercakap-cakap. Kekejaman di dalam matanya tidak memudar sama sekali. Sebaliknya, tatapan yang sesekali menatap Muchen seperti bagaimana ia memandang orang bodoh yang naif. Orang bodoh ini benar-benar percaya bahwa dia bisa membuatnya patuh seperti ini. Meskipun ada sedikit efek dari pembicaraan itu, Muchen tidak bosan dengan itu. Sebaliknya, 9 neteh bird adalah orang yang merasa itu mengganggu. Begitu mendengar suaranya, ia akan menutupi sangkar dengan sayapnya dan tidak mau mendengarkan atau berbicara. Meskipun Muchen tidak mendapatkan banyak hasil yang signifikan dari pertukaran yang dia lakukan dengan 9 neteh bird, dia masih membuat penemuan mengenai, Bacaring Demonic Lotus Spiritual Array. Namun, penemuan ini membuatnya pusing. Ini karena dia menemukan bahwa, Bacaring Demonic Lotus Spiritual Array, yang dia lihat di dalam gulungan hitam itu tidak lengkap. Sebenarnya, itu seharusnya hanya bagian dari, Bacaring Demonic Lotus Spiritual Array, yang lengkap. Hal yang paling aneh tentang hal itu adalah bahwa bagian ini masih merupakan array spiritual yang sempurna itu bisa diatur dan diaktifkan dengan sendirinya. Muchen cukup terkejut melihat itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat diagram array dengan spiritual array yang begitu sempurna setelah membedahnya dari versi lengkapnya. Ada pun bagian yang tersisa dari, Bacaring Demonic Lotus Spiritual Array, masih tersembunyi di dalam gulungan hitam. Tidak mungkin untuk mendeteksi bahkan ketika Muchen mengaktifkan hard array statenya. Ini jelas karena dia tidak cukup kuat untuk melihatnya. Namun, Muchen tidak merasa putus asa. Saat ini, kekuatannya tidak cukup. Belum lagi versi lengkap dari, Bacaring Demonic Lotus Spiritual Array, bagian dari diagram array yang bisa dia lihat membutuhkan sekitar 100 segel spiritual. Muchen masih harus menempuh jalan panjang sebelum dia mencapai angka ini. Mungkin hanya master array spiritual peringkat tiga yang sangat baik yang hampir tidak akan mencapai persyaratan ini. Bagaimanapun, dia baru saja memulai di jalur master array spiritual. Sementara Muchen diam-diam berkultivasi, wilayahmu relatif tenang. Bahkan seluruh alam spiritual utara agak sunyi. Keheningan ini membuat Mu Feng merasa sedikit tidak nyaman. Apakah wilayah Liu menyebabkan keributan? Di dalam perkebunan Mu, Mu Feng memegang cangkir teh dan mengerutkan kening saat dia bertanya pada Zhou Ye. Zhou Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, seolah-olah para bajingan itu telah mengubah kepribadian mereka. Mereka menjadi sangat tenang dan damai. Selain itu, mereka bahkan tidak peduli dengan kekuatan dunia bawah mereka, yang kami bantu taklukkan kota Sembilan Naga. Setelah mendengar Zhou Ye mengatakan ini, Mu Feng semakin dia memahami kepribadian Liu Qingtian. Yang terakhir ini licik dan licik. Dia jelas bukan orang yang baik. Bagaimana mungkin dia akan melepaskannya setelah mereka menderita kekalahan seperti itu melawan wilayahmu? Kirimkan perintah. Mereka harus mengawasi wilayah Liu dengan ketat. Jika wilayah Liu menyebabkan keributan, mereka harus segera melaporkannya kembali. Mu Feng meletakkan cangkir teh dan berkata dengan suara yang dalam. Oke. Zhou Ye menganggupkan kepalanya dan segera berbalik. Mu Feng menatap siluet Zhou Ye saat tangannya menggosok sandaran tangan kursinya. Matanya beralih ke arah wilayah Liu. Entah bagaimana, kecemasan telah memenuhi hatinya. Perasaan ini seperti badai berdarah yang akan segera menyapu. Tidak menyenangkan dan menakutkan. Wilayah Liu. Baru-baru ini, wilayah Liu masih cukup tenang. Namun, semua orang bisa merasakannya secara samar-samar bahwa patroli di dalam kota Liu menjadi jauh lebih ketat. Seolah-olah mereka sedang mempersiapkan sesuatu. Hal ini membuat banyak orang sedikit bingung memikirkan beberapa waktu lalu, wilayah Liu telah menghadapi wilayahmu. Mungkinkah wilayah Liu bersiap untuk bertahan melawan wilayahmu? Tapi wilayah Liu seharusnya menjadi kekuatan terkuat di alam spiritual utara. Mereka selalu membual tentang hal itu dengan gemilang. Mengapa mereka tiba-tiba takut pada wilayahmu? Banyak yang bingung dengan demikian, rumor menyebar tentang bagaimana wilayah Liu takut pada wilayahmu. Mereka tidak berani melawan mereka dan lain-lain. Hal ini merusak reputasi wilayah Liu. Liu isted. Boom. Di ruang pertemuan, sebuah meja hancur berkeping-keping oleh Liu Ming yang berwajah pucat wajahnya menjadi gelap saat dia berkata, orang-orang bodoh itu berpikir, kita, wilayah Liu, benar-benar akan takut pada wilayahmu. Di kursi kehormatan, Liu Qingtian meliriknya dan berkata, itu hanya rumor. Mengapa Anda peduli tentang itu? Apa yang dikatakan kakak laki-laki itu benar? Liu Zhong menganggupkan kepalanya dan melanjutkan, saat ini, yang paling penting adalah menunggu orang tua itu keluar dari pelatihan terpencilnya. Kita seharusnya tidak peduli tentang hal lain. Selama orang tua itu maju ke panggung tiga surga, semua rumor itu akan memudar. Liu Ming mengertakkan gigi dan berkata, tapi berapa lama kita harus menunggu. Selama periode waktu ini, wilayahmu dan kota Sembilan Naga telah menaklukkan banyak kekuatan milik kita. Bajingan-bajingan itu, mereka benar-benar berani mengertak wilayah Liu kita, sungguh berani. Mu Feng ini pasti mencari kematiannya. Liu Zhong berkata dengan suara dingin. Liu Qingtian tersenyum namun, senyum ini sangat dingin. Dia berkata, bersabarlah, akan ada saatnya dia harus membayar semuanya. Ketika itu terjadi, saya akan membuatnya mengemis di depan kita. Wilayahmu hanyalah kekuatan pemula. Mereka benar-benar berani membandingkan latar belakang dan sejarah dengan wilayah Liu saya. Mereka menggigit lebih dari yang bisa mereka kunyah. Liu Qingtian berdiri dan melambaikan tangannya, lakukan saja apa yang harus Anda lakukan. Kami akan terus menunggu. Suaranya memudar dan dia hendak pergi. Namun, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia mengangkat kepalanya. Langit yang cerah di atas wilayah Liu tiba-tiba menjadi lebih gelap. Dengu. Angin kencang bertiup di langit semua orang di wilayah Liu bisa merasakannya. Pada saat ini, aura spiritual di dalam dunia tampak berfluktuasi dengan hebat. Selain itu, aura spiritual mengalir bersama angin dan mengalir dengan cepat ke satu arah. Beberapa orang melihat ke arah itu dan menyadari bahwa lokasi itu adalah gunung di belakang Liu Isted. Apa yang terjadi? Liu Mingburu-buru berjalan keluar. Dia menatap cuaca yang berubah dan mau tidak mau bertanya. Liu Qingtian hanya menatap langit. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam. Pandangannya beralih ke arah gunung dan dia bisa melihat angin bertiup kencang di langit. Awan berkumpul sebagai tekanan energi spiritual yang luar biasa yang dipancarkan dalam gelombang. Ayah akan segera keluar. Senyuman muncul di wajah Liu Qingtian. Namun, senyuman itu terlihat sangat ganas dan dingin di bawah langit yang gelap. Mendengar ini, Liu Zhong dan Liu Ming juga mengungkapkan ekspresi gembira. Liu Ming, segera kirimkan berita. Kami, wilayah Liu, akan menjadi tuan rumah pertemuan sembilan wilayah. Setiap kekuatan di dalam alam spiritual utara harus hadir. Jika tidak, kami akan membasmi mereka. Liu Qingtian berkata dengan senyum tipis. Iya, Liu Ming tersenyum sambil menjawab, menghadapi angin kencang, Liu Qingtian perlahan membuka tangan mulai saat ini, wilayah Liu adalah penguasa alam spiritual utara. Mu Feng, tunggu saja kematianmu. N. Bab 99 Pertemuan Sembilan Wilayah. Berita tentang wilayah Liu yang mengadakan pertemuan sembilan wilayah dengan cepat menyebar seperti angin ke seluruh alam spiritual utara. Selain itu, semua orang di alam rohani utara tercengang karenanya. Pertemuan sembilan wilayah itu dikenal sebagai acara yang paling mewah di alam rohani utara. Biasanya, itu hanya akan diadakan ketika ada masalah yang sangat penting. Terakhir kali pertemuan sembilan wilayah diselenggarakan di alam spiritual utara, sembilan wilayah telah memutuskan posisi kekuasaan dan batas-batas wilayah mereka. Lebih jauh lagi, karena pengaturan ini, sembilan wilayah di dalam alam rohani utara, telah berlanjut hingga saat ini. Dan sekarang, wilayah Liu tiba-tiba menyerukan pertemuan sembilan wilayah. Mengapa mereka melakukan itu? Meskipun banyak kekuatan faksi yang ragu, mereka dapat merasakan kehadiran yang bergelombang dan bergejolak yang datang dari pertemuan sembilan wilayah kemungkinan besar kedamaian di dalam alam spiritual utara akan lenyap. Wilayahmu, di dalam perkebunanmu. Suasana serius memenuhi ruang pertemuan. Warna kulit Mu Feng berubah, saat dia duduk di kursi kehormatan. Pada saat yang sama, Mu Chen, Zhou Ye dan beberapa petinggi dari wilayahmu hadir di tempat kejadian. Mengapa wilayah Liu tiba-tiba menyerukan pertemuan sembilan wilayah? Mata Mu Feng tajam. Dia perlahan mengangkatnya dan bertanya, apa yang mereka rencanakan? Semua orang di tempat kejadian tertindakan wilayah Liu terlalu mendadak. Tidak ada yang mengerti apa yang mereka rencanakan. Pertemuan sembilan wilayah, ini jelas bukan sesuatu yang bisa dengan santai diselenggarakan. Mu Chen juga mengerut nalurinya mengatakan kepadanya bahwa wilayah Liu pasti memiliki semacam tujuan. Selain itu, tujuan ini seharusnya sangat tidak menguntungkan bagi wilayahmu. Wilayah Liu bertindak terlalu tiba-tiba, dan itu membuat saya merasa sedikit haruskah kita mengabaikan mereka dan tidak berpartisipasi dalam pertemuan sembilan wilayah. Zhou Ye merenung sejenak sebelum bertanya. Saya khawatir itu tidak akan B pertemuan sembilan wilayah ditetapkan sebagai kewajiban wajib yang diputuskan secara pribadi oleh sembilan wilayah. Tidak peduli siapa yang menyerukannya, kita semua harus hadir. Jika kita melanggar aturan, tidak akan ada manfaatnya bagi kita. Mu Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, lebih jauh lagi, jika mereka datang ke wilayahmu kita, tidak mungkin untuk menghindarinya, bahkan jika kita tidak pergi ke sana. Sebaliknya, wilayah Liu mungkin menggunakan metode untuk mengasingkan kita dari wilayah lain. Zhou Ye menghela nafas dan berkata, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Kumpulkan pasukan besok. Kita akan mengumpulkan kekuatan terkuat yang kita bisa dari dalam wilayahmu dan berpartisipasi dalam pertemuan sembilan wilayah ini. Tangan Mu Feng menghantam meja saat dia berkata dengan suara dingin, saya tidak percaya bahwa wilayah Liu bisa memakan wilayahmu saya dalam satu te juga, tolong kirimkan pesan ke penguasa wilayah, Tang San, dan penguasa wilayah lainnya. Saya yakin mereka pasti merasa sedikit gelisah saat ini. Jika wilayah Liu berani melakukan sesuatu yang lucu, mari kita lihat apa yang mampu mereka lakukan ketika delapan wilayah yang tersisa menentangnya. Zhou Ye mengangguk meskipun tidak jelas apa yang wilayah Liu rencanakan, mereka tidak akan berani menyinggung delapan wilayah lainnya sekaligus. Mu Chen menatap Mu Feng, yang saat ini memasang ekspresi tegang. Matanya juga menjadi serius. Sepertinya Mu Feng juga bisa merasakan bahaya dari situasi ini. Tapi bagaimanapun juga, Mu Chen tidak akan membiarkan wilayah Liu pergi dengan mudah, jika mereka berani menyerang wilayahmu. Lokasi pertemuan sembilan wilayah berada di kota yang dikenal sebagai kota sembilan wilayah, yang terletak jauh di dalam pusat alam spiritual utara. Pertemuan sembilan wilayah sebelumnya juga telah diadakan di lokasi ini, dan dengan demikian kota ini memiliki presiden yang sempurna untuk menjadi tuan rumah. Daerah ini dianggap sebagai wilayah netral. Itu bukan milik kekuatan tertentu, jadi, setiap kali sebuah kekuatan meminta pertemuan sembilan wilayah, mereka akan menjadi tuan rumah dan menjamu kekuatan lainnya. Biasanya, kota ini tidak terlalu meriah. Namun, kota ini langsung menjadi pusat perhatian, setelah wilayah Liu mengirimkan berita tentang pertemuan sembilan wilayah. Itu bahkan lebih hidup jika dibandingkan dengan kompetisi masuk yang diadakan oleh Akademi Spiritual Utara beberapa waktu yang lalu. Bagaimanapun, hanya beberapa orang yang memenuhi syarat untuk kompetisi meskipun banyak yang ingin sekali masuk, gagasan tentang kemenangan atau kekalahan tidak akan berarti bagi sebagian besar dari mereka. Oleh karena itu, mereka benar-benar hanya mencari hiburan yang fantastis dan meriah, ketika mereka menuju ke sana. Namun, pertemuan sembilan wilayah berbeda. Itu adalah pengaturan yang berhubungan dengan alam spiritual utara. Begitu segala jenis gejolak terjadi, tidak mungkin bagi semua kekuatan di alam rohani utara untuk menghindarinya. Oleh karena itu, kemungkinan besar semua orang di dalam alam spiritual utara akan memperhatikan masalah ini, karena hal itu akan mempengaruhi mereka secara pribadi. Ketika Mu Feng dan pasukannya tiba di kota sembilan wilayah, kota itu sudah dipadati orang. Mereka samar-samar bisa melihat banyak pasukan membawa pasukan mereka dan menyerbu ke dalam kota secara begelombang. Kali ini, semua elit di wilayah Mu dikirim keluar. Tidak hanya Mu Feng yang memimpin tim secara pribadi, Zhou Ye, Mu Chen dan empat penguasa kota lainnya juga mengikuti. Bahkan Wen Ling, yang baru-baru ini naik menjadi master arah spiritual peringkat dua, telah mengikuti. Ditambah dengan ratusan orang, sikap mereka yang mengesankan cukup kuat dan perkasa. Dan begitu saja, keributan terjadi di seluruh kota sembilan wilayah karena kedatangan pasukan wilayah Mu. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat bergerak untuk menyambut mereka, sementara Mu Chen membalas salam sambil tertawa. Pasukan wilayah Mu berhenti ketika mereka tiba di kuil batu yang terletak di pusat kota. Kemudian, empat penguasa kota secara pribadi menahan mereka saat tatapan Mu Feng menyapu sekeliling. Setelah itu, dia sepertinya memperhatikan skuadron pasukan elit lainnya. Mereka mungkin dibawa oleh penguasa wilayah lainnya. Jadi sepertinya orang-orang itu juga cukup waspada. Saudara Mu. Saat Mu Feng melihat sekeliling, suara tawa terdengar di dekatnya Mu Feng dengan cepat menoleh dan melihat Tang San datang dengan kelompok anak buahnya yang paling terpercaya. Saudara Tang. Melihat ini, Mu Feng dengan cepat menuju ke depan. Di saat yang sama, Mu Chen juga mengikuti dan melirik ke belakang Tang San. Dia langsung terkejut. Ini karena dia memperhatikan bahwa Tang Kianer juga mengikuti Tang San. Ketika Tang Kianer memperhatikan Mu Chen, kegembiraan muncul seketika di matanya dia berkedip padanya dengan geli. Mu Feng dan Tang San dengan cepat berkumpul bersama mereka berbisik satu sama lain dengan ekspresi serius. Kenapa kamu ikut juga? Mu Chen yang mengikuti di belakang Mu Feng bertanya pada gadis di sampingnya. Ayah sepertinya sangat mementingkan pertemuan sembilan wilayah, kali ini. Karena saya akan bosan jika saya tinggal di wilayah Tang, saya mengikutinya ke sini. Tang Kianer tersenyum. Namun, dia segera mengerutkan kening. Dia melirik sekeliling, sebelum membungku ke arah Mu Chen dan berbisik, ku dengar wilayah Liu sedang merencanakan sesuatu. N. Kalau tidak, mengapa mereka menghabiskan begitu banyak usaha untuk mengadakan pertemuan sembilan wilayah? Mu Chen tersenyum dan berkata, meskipun sembilan wilayah semuanya memiliki hak untuk mengadakan pertemuan sembilan wilayah, tidak ada wilayah yang pernah menyerukannya, karena mereka membentuk struktur kekuasaan sembilan wilayah. Pernahkah Anda mendengar nama itu, Liu Jingxian? Sebelumnya, bisik Tang Kianer, ayah saya sepertinya berbicara dengan sungguh-sungguh tentang dia. Liu Jingxian. Jantung Mu Chen melonjak saat matanya menyip dia berbisik, Liu Jingxian adalah ayah Liu Qingtian. Dulu, dia adalah orang terkuat di alam spiritual utara. Namun, dia sepertinya telah menghilang tiga tahun yang lalu. Mengapa ayah Mu tiba-tiba menyebutnya? Tang Kianer menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu. Mu Chen mengerut perasaan tidak nyaman memenuhi hatinya. Liu Jingxian adalah orang terkuat di alam spiritual utara saat itu. Kekuatannya berada di tahap akhir tahap roh. Selain itu, dikatakan bahwa dia hanya tinggal selangkah lagi untuk maju ke tahap tiga surga. Namun, sebelum hal itu terjadi, dia tiba-tiba menghilang pada suatu hari. Rumor menyebar tentang bagaimana kultifasinya telah salah, dan dia telah meninggal karena cedera serius. Mungkinkah orang tua itu masih hidup? Hati Mu Chen bergetar. Jika Liu Jingxian masih hidup, bukankah wilayah Liu akan memiliki dua kultifator tahap akhir tahap roh jika dia datang? Jika dia memasukkan Liu Zhong, akan ada tiga kultifator tahap roh. Tidak ada wilayah di dalam alam spiritual utara yang bisa bertarung secara individu melawan kekuatan cabul ini. Selain itu, fakta yang paling mengganggu adalah bahwa Liu Jingxian telah memiliki kekuatan tahap akhir tahap roh tiga tahun yang lalu jika dia masih hidup. Tidak. Jika dia meningkat, bukankah dia sudah naik ke tahap tiga surga sekarang? Memikirkan hal ini, Mu Chen menghirup udara dingin. Tahap tiga surga, itu belum pernah terlihat di alam spiritual utara selama bertahun-tahun. Jika kultifator pada tahap ini muncul di wilayah Liu, tidak ada kekuatan yang bisa bersaing dengan mereka di alam spiritual utara. Pikiran dengan cepat memenuhi pikiran Mu Chen, dan dia tidak terlihat baik melihat ini, Tang Kianer diam-diam menjulurkan lidahnya. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Ketika mereka memasuki kuil batu, Mu Chen melihat Mu Feng melihat ke arahnya. Mata yang terakhir cukup serius. Di balik keseriusan itu, ada sedikit kegelisahan. Sudah bertahun-tahun sejak Mu Chen melihat Mu Feng mengungkapkan ekspresi seperti itu. Sepertinya dia juga telah memperoleh sedikit informasi dari Tang San juga. Di dalam kuil batu, daerah itu sangat luas. Banyak tokoh penting berjalan-jalan. Pada saat yang sama, penguasa wilayah lain telah tiba dan berbicara satu sama lain. Namun, Mu Chen dapat mendeteksi bahwa suasananya agak tidak wajar dari suara tawa mereka. Sepertinya berita ini sudah tersebar secara diam-diam. Mu Feng juga duduk di salah satu kursi batu. Mu Chen dan Zhou Ye berdiri di belakangnya. Kemudian, Mu Chen melirik ke sisi yang berlawanan. Di lokasi itu, ada seorang wanita cantik yang mengenakan gaun merah, dan senyumnya menarik banyak tatapan. Selain itu, Mu Chen dapat melihat sosok yang tidak asing lagi di belakangnya. Itu adalah Hong Ling. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan mengikuti ibunya ke tempat ini. Hong Ling tersenyum ketika dia memperhatikan Mu Chen matanya yang seperti buah persik lembab dan dia menampilkan aura mempesona yang dia warisi dari ibunya. Gadis kecil, apakah kamu menyukai anak laki-laki dari keluargamu? Tatapan wanita cantik itu terpaku pada Mu Feng sejak dia masuk. Dia mengertakan gigi dengan lembut sebelum melirik ke arah anak laki-laki tampan di samping Mu Feng. Kemudian, dia mengarahkan pertanyaan pada Hong Ling. Bu, apa yang kau katakan? Hong Ling tersipu malu. Mu Feng itu bukan orang yang baik jadi, putranya pasti tidak bisa lebih baik. Jika kau tidak menyukainya, maka sebaiknya jangan berurusan dengannya, kata wanita cantik itu dengan suara lirih. Jejak kebencian terselip dalam nadanya. Kamu telah mendapatkan tiket masuk ke Akademi Spiritual Miriat Phoenix, dan kamu akan memiliki masa depan yang menjanjikan ketika saatnya tiba bagimu untuk masuk, kamu akan bertemu dengan banyak pemuda yang jauh lebih hebat dari anak laki-laki dari keluargamu itu. Hong Ling menatap ibunya dengan aneh. Dia samar-samar menyadari perselingkuhan ibunya ketika dia masih muda. Saat itu, ibunya tampaknya telah mengejar Mu Feng, namun dia tidak pernah berhasil. Pada akhirnya, ibunya menjadi putus asa dan menikah dengan ayahnya karena putus asa. Namun, ayahnya telah meninggal dunia, karena cedera para akibat pertempuran. Setelah bertahun-tahun, ibunya tetap mempertahankan status lajang. Meskipun waktu dapat mengubah banyak hal, ibunya masih memiliki sedikit kebencian terhadap Mu Feng. Ibu, saya hanya ingin masuk ke Akademi Spiritual Miriat Phoenix, jadi saya bisa berel sedangkan untuk urusan lainnya, kita bicarakan nanti saja, kata Hong Ling dengan suara lirih. Dia melirik sekali lagi pada pemuda tampan di samping Mu Feng, namun dia memiliki perasaan yang kompleks di dalam hatinya. Wanita cantik itu menepuk tangan mungil Hong Ling. Kemudian, dia menatap pahit ke arah Mu Feng, yang menghindari melihat ke lokasi itu, sebelum menarik kembali tatapannya. Ayah, sisi itu telah melihatmu sejak kamu tiba. Mu Chen juga menyadari situasi di sana. Dia dengan lembut terbatuk dan berbicara. Diam! Mu Feng menatap tajam ke arah Mu Chen. Anak ini, dia benar-benar tidak peka. Mu Chen menyerin sepertinya ayahnya cukup populer saat masih muda. Di dalam kuil, penguasa wilayah lain secara bertahap tiba seiring berjalannya waktu selain mereka, beberapa pasukan terkenal di alam spiritual utara juga telah tiba. Seiring dengan semakin banyaknya pasukan yang datang, suasana di dalam kuil berangsur-angsur menjadi tenang kemudian, suara langkah kaki datang dari belakang kuil. Di lokasi tersebut, tirai-tirai disingkap dan banyak sosok berjalan keluar dari baliknya. Pada saat yang sama, tawa terdengar dari Liu Qing Tian. Haha, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah memberikan wajah pada wilayah Liu saya karena semua orang telah tiba, saya merasa sangat terhormat. Liu Qing Tian memiliki senyum lebar yang terpampang di wajahnya saat dia berjalan ke kuil. Kemudian, dia duduk di kursi kehormatan. Di belakangnya, Liu Zhong, Liu Ming dan Liu Mubaii mengikutinya dari belakang. Ketika Liu Mubaii masuk, tatapannya tertuju pada wujud Mu Chen sedikit rasa dingin muncul di matanya, dan dia mengerutkan bibirnya ke arah Mu Chen. Mu Chen, hari ini, tempat ini akan menjadi tempat pemakaman untuk Mu dan ayahmu. N. Bab 100 Liu Jing Tian Mu Chen menyadari tatapan dingin Liu Mubaii dia menyipitkan matanya sedikit, saat tatapannya berangsur-angsur berubah menjadi jahat. Tidak peduli apa yang wilayah Liu Anda rencanakan, saya tidak akan memaafkan Anda semudah itu jika Anda berani membuat masalah bagi wilayahmu kami. Liu Mubaii juga mengerti arti di dalam mata Mu Chen. Sudut bibirnya berubah menjadi lebih dingin. Oleh Mu, kamu pikir kamu siapa? Saya ingin melihat betapa menyedihkannya Anda dan ayah Anda nanti. Di dalam kuil, semua orang segera menangkupkan tangan mereka, ketika Liu Qing Tian muncul meskipun alam spiritual utara dibagi menjadi sembilan wilayah, semua orang tahu bahwa wilayah Liu adalah kekuatan dengan latar belakang termegah di alam spiritual utara. Selain itu, mereka mungkin juga merupakan kekuatan terkuat. Mu Feng tersenyum tipis pada Liu Qing Tian sambil menangkupkan tangannya tidak ada yang tahu apakah dia marah atau tidak. Ohoho, jadi tuan wilayah Mu Feng juga datang. Senang sekali, Liu Qing Tian mengarahkan senyuman ke arah Mu Feng. Senyuman ini tampak agak baik hati. Sepertinya dia sudah melupakan semua konflik yang mereka alami di masa lalu. Nenek moyang kita adalah orang-orang yang memutuskan aturan tentang pertemuan sembilan wilayah karena wilayah Liu meminta pertemuan, wajar jika saya datang, Mu Feng tersenyum dan menjawab. Liu Qing Tian mengangguk sambil tersenyum. Di dalam kuil, penguasa wilayah lainnya dan para pemimpin pasukan semuanya memiliki ekspresi aneh ketika mereka melihat sikap kedua saingan itu terhadap satu sama lain semua orang di alam spiritual utara tahu bahwa wilayah Mu dan wilayah Liu adalah musuh. Kedua wilayah ini benar-benar berusaha untuk melenyapkan satu sama lain. Oleh karena itu, tindakan mereka ini cukup lucu. Namun, di balik hiburan itu, mereka merasakan kegelisahan di dalam hati mereka perlahan-lahan tumbuh perilaku Liu Qing Tian agak tidak normal. Ohoho, tuan wilayah Liu. Jadi mengapa Anda tiba-tiba memanggil pertemuan sembilan wilayah dan memanggil kami semua? Apakah Anda akan mengumumkan sebuah peristiwa besar? Tanya Tang San sambil tersenyum tipis. Suasana di dalam kuil seketika menjadi tegang. Pandangan semua orang tertuju ke arah Liu Qing Tian, yang berada di kursi kehormatan. Jelas sekali bahwa pertanyaan Tang San adalah pertanyaan yang mereka semua ingin tanyakan. Liu Qing Tian menatap tatapan gugup yang diproyeksikan ke seluruh ruangan. Namun, dia tersenyum dan dengan lembut menepuk sandaran tangan. Kemudian, dia berkata dengan tenang, tidak ada apa-apa. Saya hanya memiliki sebuah proposal, jadi saya ingin meminta pendapat semua orang. Oh, apa usulannya? Tang San tersenyum saat dia bertanya. Liu Qing Tian tersenyum dan berkata, semua orang harus tahu ini juga alam spiritual utara adalah alam yang agak lemah di dalam seratus surga roh. Oleh karena itu, kami tidak memiliki suara dalam banyak situasi. Sederhananya, jika alam lain menyerang kita di masa depan, alam roh utara tidak akan mampu melawan. Pada akhirnya, kita harus menyerahkan perkebunan kita. Kuil itu benar-benar hening. Tatapan semua orang berbinar-binar, namun tidak ada yang menindak lanjuti untuk berbicara. Jelas sekali bahwa mereka tidak yakin dengan apa yang Liu Qing Tian rencanakan. Ohoho. Tuan wilayah Liu mungkin terlalu memikirkan situasinya. Alam spiritual utara kita terletak di tempat terpencil di dalam seratus surga roh. Mengapa alam besar lainnya menyukai tempat kita dan menghabiskan banyak usaha untuk merebut alam spiritual utara? Tang San berkata sambil bercanda. Tapi bagaimana jika, kata Liu Qing Tian samar-samar, jika tuan wilayah Liu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Berhentilah menggoda kami dengan kata-kata hampa, Mu Feng tersenyum dan menyela. Liu Qing Tian menatap Mu Feng dalam-dalam dia mengangkat sudut bibirnya dan menjawab, apa yang ingin saya sarankan sebenarnya cukup sederhana. Alam spiritual utara tidak memiliki posisi di dalam seratus surga roh, karena kita tidak cukup kuat. Dan kita tidak memiliki kekuatan karena alam roh utara benar-benar terbagi. Jika kita menyatukan semua kekuatan di dalam alam roh utara, kita akan memiliki kemampuan bahkan di dalam seratus surga roh. Tidak hanya tidak akan ada yang berani menyerang kita, kita bahkan akan dapat memperluas wilayah kita dan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Pada saat itu, siapa di dalam seratus roh surga yang berani meremehkan alam roh utara kita? Kuil itu hening. Keterkejutan melintas di mata para pemimpin. Liu Qingtian benar-benar ingin menyatukan semua kekuatan di alam spiritual utara. Apakah dia gila? Betapa ambisiusnya, Mu Chen mendengus dan mungkinkah Liu Qingtian tidak puas dengan wilayahnya sendiri dan ingin menjadi penguasa alam spiritual utara. Mu Feng dan penguasa wilayah lainnya memiliki ekspresi tenang pada saat yang sama, para pemimpin dari pasukan terkenal juga tidak mengucapkan sepatah katapun. Semua orang di sini adalah individu yang licik dan licik, jadi bagaimana mungkin mereka tidak mendeteksi agenda tersembunyi yang mendasari rencana Liu Qingtian. Ohoho, aku ingin tahu apa pendapat semua orang tentang lamaran saya. Jika Anda berpikir bahwa itu tidak akan berhasil, Anda bisa menyebutkannya. Bagaimanapun, kita memikirkan masa depan seluruh alam spiritual utara, Liu Qingtian tidak peduli dengan suasana aneh di dalam kuil saat dia menanyakan hal ini. Tuan wilayah Mu Feng, bagaimana menurutmu? Tatapan Liu Qingtian beralih ke Mu Feng saat dia bertanya. Mata Mu Feng menyipit. Dia mengelus meja di depannya dan terkekeh. Aku ingin tahu bagaimana kita akan memutuskan aturan untuk serikat pekerja. Untuk serikat seperti ini, harus ada kepala suku yang mengendalikan seluruh situasi, bukan? Siapakah kepala suku ini? Karena Mu Feng mampu menghadapi Liu Qingtian tanpa berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dia secara alami bukanlah orang yang sederhana ketika pertanyaan ini diajukan, mata semua orang menjadi tajam. Siapa di sini yang bukan pemimpin di wilayah mereka sendiri sekarang? Bukankah mereka akan ditindas oleh orang lain setelah penyatuan? Ada pepatah yang mengatakan, bahwa seseorang harus lebih suka menjadi kepala anjing daripada ekor singa. Mereka tidak ingin berubah dari pemimpin menjadi seseorang yang lebih rendah. Persatuan ini sederhana kami akan membentuk aliansi spiritual utara. Kami akan menyerang dan bertahan bersama dengan semua orang. Mengenai posisi kepala suku, Saya percaya bahwa penguasa wilayah Mu Feng adalah yang paling tepat. Liu Qingtian tersenyum. Pada saat ini, tatapan yang tak terhitung jumlahnya langsung bergeser ke arah Mu Feng namun, ekspresi yang terakhir tidak berubah. Dia membantah klaim ini, sambil menggelengkan kepalanya, Saya sangat menyadari kemampuan saya, dan saya tidak mampu menjadi kepala suku. Kemudian, Liu Zhong, yang berdiri di belakang Liu Qingtian, Tiba-tiba mengarahkan kedipan mata ke arah tertentu sebuah kekuatan dari sana segera berdiri dan menyarankan, Saya pikir aturan untuk persatuan yang disarankan oleh penguasa wilayah Liu mungkin berhasil. Klan kuda putih saya menyetujuinya. Mengenai posisi kepala suku untuk alam spiritual utara, Saya percaya bahwa penguasa wilayah Liu akan cocok untuk itu. Bagaimanapun, semua orang menyadari kekuatan wilayah Liu. Selain itu, dia cukup persuasif. Apa pendapat kalian semua tentang ini? Mu Feng diam-diam merasa ngeri, dan matanya tenggelam. Tujuh penguasa wilayah lainnya memalingkan muka dan bertukar tatapan satu sama lain Meskipun wilayah Liu adalah kekuatan paling kuat di alam spiritual utara, Itu tidak cukup kuat untuk menekan mereka semua. Dengan demikian, mustahil bagi mereka untuk mengenali Liu Qingtian sebagai kepala suku. Melihat tidak ada penguasa wilayah lain yang mengikuti nasihat itu, Senyum di wajah Liu Qingtian memudar saat dia berkata dengan samar, Atau apakah kalian semua percaya bahwa wilayah Liu tidak cukup bergengsi? Tuan wilayah Liu. Saya, Lai Yan, selalu menghormati Anda. Namun, saya bekerja keras untuk mendapatkan wilayah kebohongan. Adapun persatuan, saya tidak tertarik padanya. Oleh karena itu, jika tuan wilayah Liu bersikeras untuk membentuk aliansi spiritual utara, Aku, Lai Yan, tidak akan menemanimu. Saya akan pergi dari sini. Seorang pria parubaya tiba-tiba berdiri di dalam kuil dan menangkupkan kepalanya ke arah Liu Qingtian saat dia berbicara. Lai Yan, kamu berani tidak menghormati wilayah Liu kami. Melihat ini, Liu Ming segera menggonggong dengan marah. Hef, meskipun aku selalu bersikap sopan padamu, bukan berarti wilayah kebohongan takut padamu. Lai Yan awalnya memiliki temperamen yang berapi-api. Begitu dia mendengar kata-kata Liu Ming, dia segera membalas. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Melihat ini, semua orang di dalam kuil mulai berbisik-bisi dengan Lai Yan sebagai pemimpin, angan-angan Liu Qingtian telah gagal total. Mu Chen melirik Liu Qingtian. Namun, dia menyadari bahwa yang terakhir memiliki senyum tipis di wajahnya. Mata yang menatap Lai Yan sama ganasnya dengan ular berbisa. Lai Yan, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu begitu kamu keluar dari tempat ini, kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Liu Qingtian menunduk dan mengatur lengan bajunya saat dia berbicara. Haha. Liu Qingtian, aku mungkin sedikit takut padamu, tapi kamu tidak memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata itu padaku. Lai Yan tertawa mengejek. Dia berada di tahap tengah tahap roh. Meskipun dia lebih lemah dari Liu Qingtian, itu hanya lelucon jika yang terakhir mengira dia bisa menekannya seperti ini. Saat tawanya memudar, dia melangkah keluar dari kuil. Boom. Tepat ketika Lai Yan melangkah keluar dari kuil, sebuah suara yang dalam terdengar dari pintu masuk kuil. Kemudian, semua orang melihat sesosok tubuh yang terbang mundur. Sosok itu terbang kembali dan menghancurkan pilar-pilar batu yang tak terhitung jumlahnya sebelum mendarat di tengah kuil. Puci. Darah segar menyembur keluar dari sosok itu ketika dia mendarat ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Wah. Kegemparan segera bergema di dalam kuil. Banyak tatapan menatap kaget ke arah Lai Yan, yang dengan canggung terbentang di tanah. Siapa yang bisa melukai Lai Yan, yang berada di tahap tengah tahap roh, dalam satu gerakan. Mata Mu Chen dan Mu Feng langsung menyipit. Mereka memusatkan pandangan mereka ke pintu masuk kuil saat sedikit kegelisahan memenuhi hati mereka. Wajah Liu Qing Tian tetap tenang. Namun, senyum mengejek muncul di wajahnya. Gemeris. Gemerisik langkah kaki terdengar dari luar kuil. Keributan di dalam kuil segera meredah. Pada saat itu, pandangan semua orang terfokus pada pintu masuk. Di bawah tatapan semua orang, sesosok tubuh kurus dan tua perlahan-lahan muncul di pintu masuk dia mengenakan jubah abu-abu dan memiliki wajah yang sudah tua. Matanya tampak seperti tenggelam dalam-dalam, seperti mata mayat yang layu. Kria tua berjubah abu-abu itu berdiri di pintu masuk dengan wajah tanpa ekspresi matanya yang sayu perlahan mengamati orang-orang di dalam kuil. Kemudian, dia mengulurkan tangannya yang pucat dari jubahnya dan terbatuk-batuk dua kali. Dia berkata dengan suara serak, tidak ada yang boleh pergi dari sini tanpa seizin saya hari ini. Mereka yang pergi dari sini akan. Pria tua berjubah abu-abu itu maju selangkah lagi tekanan energi spiritual luar biasa yang melampaui kekuatan tahap roh terpancar dari tubuhnya yang membungku seperti badai. Bang, bang, bang. Orang-orang yang berada di dekatnya tidak bisa menahan tekanan energi spiritual dan menembak balik dengan canggung. Mati. Setelah pria tua berjubah abu-abu itu meludahkan kata ini, tekanan energi spiritual benar-benar dilepaskan retakan dengan cepat menyebar di tanah di dalam kuil. Di luar kuil, angin kencang bertiup sementara awan berkumpul. Pada saat yang sama, aura spiritual di dalam dunia tampak mengamuk. Pada saat ini, wajah semua orang berubah secara dramatis. Tangan Mu Feng mencengkeram sandaran tangan dengan erat dia mengatupkan giginya dan suara serak keluar dari celah giginya. Dengan sedikit keterkejutan, kata-kata itu merayap keluar satu demi satu. Liu Jing Shan. Tiga. Surga. Panggung. N.